Pulau Pasir ternyata bukan milik Indonesia Terkait perdebatan soal klaim Pulau Pasir dalam perjanjian PERT tahun 1997 Indonesia dan Australia telah menyepakati batas maritim di Laut Timur Kata TB Hasanuddin kepada wartawan Di dalam kesepakatan tersebut, kata TB Hasanuddin termasuk keberadaan Pulau Pasir yang dikenal sebagai Pulau Asmore atau Kartir sebagai bagian dari Australia Meskipun perjanjian PERT hingga sekarang belum kita ratifikasi namun sudah menjadi norma internasional yang harus kita hormati Ujar beliau Sebelumnya juga Kementerian Luar Negeri juga telah mengatakan Pulau Pasir tidak menjadi bagian dari Hindia Belanda maupun Indonesia Jadi, wilayah NKRI berdasarkan hukum internasional yang kita sebut asas uti posidentis juris adalah bekas wilayah Hindia Belanda dan dalam konteks ini Pulau Pasir atau Asmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda Ketika Indonesia merdeka, Asmore tidak pernah menjadi bagian dari wilayah NKRI Kata Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amri Jinangkung Namun dalam kesepakatan tahun 1974 Australia akan menghormati tradisi warga Rote dan NTT yang warganya kerap menjadikan Pulau Pasir ini sebagai titik singgah untuk mengisi air dan perbekalan lainnya Karuna tradisi tersebut telah terjadi bahkan sebelum penjajahan Eropa datang ke Australia Kabar perang Indonesia dan Australia hanyalah sebatas panas-panas tai ayam saja Pasalnya, hal ini dipicu dari viralnya Ramalan Nostradamus yang memprediksi jika Indonesia dan Australia berebut kekuasaan tertinggi di Laut Hindia pada tahun 2037 atau 15 tahun ke depan Dimana Ramalan Nostradamus semakin ramai diperbincangkan karena Ramalan tentang kematian Ratu Elizabeth yang kedua dianggap benar terjadi Awal mula kabar Indonesia dan Australia akan berperang karena warga adat Laut Timur mengancam akan menuntut Kambera atas klaim terhadap Pulau Pasir Dan kabar tersebut dibesar-besarkan dan dikaitkan kepada Ramalan Nostradamus di beberapa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga Youtube Dimana banyak orang yang akan menganggap sengketa ini adalah awal terpicunya perang Indonesia dan Australia yang digadang-gadang akan pecah pada tahun 2037 sesuai Ramalan Nostradamus Namun kenyataannya, Australia dan Indonesia baik-baik saja dalam hubungan bilateral Tidak ada genjatan senjata dan sama-sama makan sate serta bakso di acara KTTG20 Jikapun benar Indonesia dan Australia akan berperang Dapat dipastikan Pulau Pasir bukan menjadi sumber utamanya Karena Indonesia mengakui dan seakan mengalah atas klaim Australia terhadap kepemilikan Pulau Pasir Karena Indonesia sebagai negara yang berprinsip politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia harus selalu berpegang pada norma dan hukum internasional Maka dari itu, Indonesia mengakui bahwa Pulau Pasir bukanlah bagian dari NKRI Melainkan adalah milik Australia Jadi disini siapa yang sudah panas dan siap untuk bertempur melawan Australia Jika Ramalan Nostradamus benaran terjadi Apakah kalian siap mempertaruhkan nyawa demi menjaga kedaulatan NKRI? Tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton